Halo lor, ketemu lagi di channel Tukang Insinyur. Di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan listrik. Untuk jaringan listrik dimulai dari tiang listrik tegangan tinggi atau yang biasa disebut sutet. Nah itu tegangan tinggi ada dua jenis yang 500 ribu volt itu yang membentang di pulau Jawa sama yang 150 ribu itu yang untuk distribusi di lokal saja. Lalu dari tegangan tinggi tadi diturunkan ke tegangan menengah yaitu 20 ribu dan 12 ribu volt. Diturunkan menggunakan trafo. Nanti dari tegangan menengah diturunkan menuju tegangan rendah yaitu 220 yang nanti akan didistribusikan masuk rumah. Nah kabel yang 20 ribu volt itu kalau di tiang listrik ada di bagian paling atas biasanya ada tiga kabel. Yang kabel keempatnya netral biasanya ada di bawahnya. Nah kabel itu yang berbahaya jika terkena benang layangan atau kena pohon yang basah. Nah untuk yang jaringan tegangan rendah setelah masuk ke rumah dia masuk ke dalam meteran ya untuk mengukur penggunaan daya di rumah. Nah di meteran ini ada kabel grounding yaitu untuk supaya tidak bocor ke bodinya peralatan. Nah untuk grounding biasanya tempatnya ada di bawahnya meteran yaitu ada kabel satu yang masuk ke dalam tanah. Nah itulah kabel groundingnya. Nah jika grounding ini kurang sempurna nanti akan dijelaskan selanjutnya. Harap untuk disiram air supaya lebih terkoneksi dengan tanah. Nah kalau kabel arus AC dari PLN biasanya cuma ada dua yaitu line sama netral. Harusnya yang ketiga ada juga yaitu ground. Nah tapi ground ini biasanya dihubungkan bareng sama yang netral. Nah kalau kedua kabel PLN tadi ya untuk membuktikan yang mana yang lain yang mana yang netral itu pakai test pen. Nah jika di test pen itu nyala itu yang lain nah itu bahaya kalau dipegang. Nah kalau yang netral itu kalau dipegang ada sedikit rasanya kesetrumnya tapi cuma sedikit. Nah itu yang bergabung sama ground. Nah kalau kabel ini di test pen dua-duanya nyala nah berarti dia groundingnya kurang sempurna. Nah selanjutnya jika ada orang yang kesetrum di dalam itu jangan langsung ditarik orangnya. Karena orangnya itu mengandung listrik nanti kita juga kesetrum. Nah lebih baik dimatikan dulu MCBnya. Nah atau jika MCBnya itu jauh misalnya orang yang kesetrum itu ada di lantai 10 gitu. Nah MCBnya ada di lantai 1. Nah itu lebih baik langsung dilepas tapi dengan catatan kita nggak terhubung dengan ground. Jadi misalnya menggunakan handuk, handuknya harus kering. Sama pakai sandal dulu, sandal yang kering juga tentunya. Nah untuk yang terakhir bagi yang rumahnya menggunakan panel surya atau PLTS. Nah disini ada jaringan tegangan DC juga. Jadi tegangan rendah ya ada yang main di 12V atau yang di 24V. Nah kelebihan dari masing-masing itu misalnya kita mau main di DC ya. Nah itu dia nggak butuh inverter lagi. Jadi baterainya itu lebih awet karena nggak ada loss di inverter. Nah tapi ada kekurangannya juga. Itu dia butuh kabel yang agak besar. Karena kan arusnya besar. Jadi butuh luas kabel yang besar juga. Nah yang kedua kekurangannya yaitu nggak boleh kebalik. Karena listrik DC ada plus, ada minusnya. Jadi nggak boleh kebalik. Nah untuk kelebihan instalasi arus DC adalah tegangannya yang rendah. Jadi tidak berbahaya jika kepegang. Nah bagi yang menggunakan arus AC untuk PLTS-nya bisa pakai inverter. Nah inverter ini menghasilkan arus AC dari arus DC dari baterai. Nah kelebihannya dari sistem AC itu kabel yang diperlukan. Itu nggak perlu besar. Bisa pakai kabel yang udah ada di rumah. Yang udah pakai listrik 220. Nah kekurangannya dia lebih boros baterai. Karena kan di dalam inverter itu ada loss. Ya itu tadi semua tentang jaringan listrik. Ya baik AC maupun DC. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.